Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, hari ini gue mau bahas satu parfum Ini sebenernya Hidden Gem Ya, gue bisa bilang Nih guys Pinot Silver Stray Yang original Oke, ini satu parfum klasik ya guys ya Gue gak tau, kalian ada gak di Indo ya Tapi kalau ada Kalian bisa cek ini Tapi kalau kalian penasaran kayak gimana Check it out guys Pinot Silver Stray Ya Jadi Ini Parfum dari Itali Ya, desain dari Itali Gue dapet murah sekali Gue dapet sekitar 12 atau 13 dolar Itu sekitar 150 ribu aja Murah meriah Ya Jadi Penampakan botolnya kayak gini Kotaknya ya Jadi kotaknya ijo Ada pohon Pinot Silver Stray Konsentratenya Konsentratenya Yaudit toilet Ya Ya Gedenya 125 ml Tapi gak keliatan kayak 125 ml ini Ya Terus Samping-sampingnya ini banyak banget tulisan Ya From nature lah Apa segala macem Ini banyak banget Terus atasnya ada Pine Pinot Silver Stray Ya Jadi Ini Ini semua tulisannya banyak banget guys Ya Gue juga gak mau baca Jadi kotak gue agak sedikit rusak ya guys ya Ya Agak sedikit rusak Oke Gak masalah kotak doang oke Jadi buka ya kayak gini Kotaknya biasa banget Standar lah ya Harganya juga Ini Ibarat kata Kalau disini tuh Parfumart Ya Karena disini gak ada parfumart Ya Asal kalian tau ya Di Kanada ini Gak ada axe Gak ada Gue cari dimana-mana Gak ada Gue juga bingung Ya Ini penampakan botolnya guys Botolnya kayak gini Ijo Ini parfum Rilisnya tahun 1955 Itu tuh 70 tahun yang lalu Ya Jadi ini salah satu parfum Klasik Ya Warna hijau Tutupnya gak bisa dibuka Jadi spraynya langsung disini Ada Pintos Silver Stray Jadi Ya kayak Bentuknya kayak nanas Ya Kayak rumahnya Spongebob Oke Jadi Penampakannya kayak gini Gimana dengan same profile-nya Oke kita bahas same profile-nya Ini Bener-bener green banget Sesuai dengan Warna Box-nya sama warna Ini Green banget Yang paling ketara disini Adalah Spicy Basil Jadi dia basilnya tuh Kuat banget Menyengat sekali ya Basilnya Jadi spicy banget Terus Dia juga fresh Jadi Basilnya tuh pas dry down-nya Kuat banget Opening-nya tuh fresh-press citrus gitu Tapi Citrusnya tuh spicy Jadi citrus spicy Terus Ada aroma basilnya Terus di dry down Basilnya makin kuat Terus ada amber-embernya Jadi Ini Biapun panggung Klasik Ini enak banget Wanginya Wanginya tuh Addicted Addicted banget Gue udah pake ini Beberapa kali Cuman guys Kalo kita ngomongin SPL-nya Ini SPL-nya Cuman dapet 4 jam Sekitar 4 jam Oke Silatnya 1 jam Dengan projection Sekitar 1 meter Jadi Untuk harga segitu Sebenernya not too bad Kalo kalian mau ada Gambaran wanginya Kayak gimana guys Nih Gambaran buat kalian Jadi kalo kalian semposong-semposong Opening-nya tuh Fresh-spicy Fresh-spicy aja Jadi green-green gitu Pas dia dry down guys Itu Kayak aroma pizza guys Kalo kalian masuk Pizza Hut Domino Pizza gitu ya Kaliannya cuma aroma enak tuh Mereka Nah dry down-nya kayak gitu Itu yang bikin addicted Ya Cuman ya SPL-nya ya Standar lah 12 dolar gitu Ya Ini Bedanya ya Kanada sama Indonesia gitu Disini Mungkin karena Deket sama Europe ya Parfum-parfum desainnya tuh Kayak Frank Olivier Pinot Silvestre Jagas Bogart tuh Kita tuh Parfum Mart-nya ya itu Gitu loh Karena yang tadi gue bilang Axe tuh gak ada disini Lucu Emang lucu Kok bisa gak ada gitu Kok negara gede gini ya Cuman ya itu Dan Ini karena parfum classic Ya Baunya memang ada sedikit maski ya Jadi ini lebih cocok buat orang yang umur-umur 30-an ke atas Ya 30-an ke atas tuh ini safe banget Ya Terus udah gitu Ini cocok buat musim-musim yang gak terlalu panas Gak terlalu dingin Jadi Agak-agak Musim-musim pertengahan gitu lah Musim-musim hujan gitu Yang agak dingin tapi agak panas Jadi Gak terlalu dingin Gak terlalu panas Ini Gue bilang Kalau Menurut gue Gue kasih overall 7 dari 10 Dan ini blind buy safe Safe banget Oversplay juga safe banget Ini versatile-nya oke banget Jadi bisa dipake buat Kapan aja Dimana aja Karena Ini baunya tuh emang addicted Tapi kalau buat anak-anak muda Anak-anak teenager Gue gak gitu salahin Karena kalau pake ini Ini agak maski nih guys Jadi bikin kalian Kelihatan lebih Major Kan Teenager kadang-kadang gak mau Kelihatan major Kelihatan tua kan Jadi ya Maklum lah Ini kan parfum klasik 1955 Keluarnya 70 tahun Gue aja belum lahir Ya kan Jadi ya Ya itulah Pinot Silvestre Yang original Oke Jadi Mudah-mudahan informasi Yang gue kasih Membantu kalian buat beli parfum Ya Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi Buat review parfum Pembudget friendly Buat kalian semua Oke guys See you In the next video guys Ciao